Tak lama bertikai, dalam hitungan detik, sebuah ledakan mengakibatkan ketiga tubuh pria itu terpotong-potong dan berhamburan. Video yang menampakkan sebuah ledakan beredar luas di media sosial. Video berdurasi 58 detik itu memperlihatkan detik-detik peristiwa bom bunuh diri terjadi. Video tersebut diawali dari seorang pria yang tengah menginterogasi dan memeriksa apa yang dibawa oleh pria parubayah yang mengenakan kemeja coklat dengan membawa tentengan kantong plastik. Di waktu bersamaan, datang seorang pria berbadan tegap menghampiri kedua pria tersebut dengan memberikan reaksi pemukulan. Sehingga terjadi pertikaian di antara ketiga pria tersebut. Tak lama bertikai, dalam hitungan detik, sebuah ledakan mengakibatkan ketiga tubuh pria itu terpotong-potong dan berhamburan. Peristiwa itu pun membuat warga yang berada di lokasi panik dan menjauh serta bersembunyi, bahkan tanpa ada beberapa orang yang terluka akibat ledakan tersebut. Video singkat itu ramai dibagikan di akun Twitter, satu di antaranya atga01 underscore englan. Akun itu menuliskan insiden tersebut baru saja terjadi pada Senin 27 September 2021. Sebuah bom bunuh diri di gereja Damarkus sehingga dua petugas keamanan ikut jadi korban. Sontak video tersebut mengundang reaksi warga net. Hingga berita ini ditulis, video tersebut telah disaksikan sebanyak 5.000 penonton dan telah di-retweet sebanyak 154 pengguna Twitter. Dalam unggahan video tersebut, banyak warga net yang mengatakan bahwa video itu sebenarnya terjadi di depan Istana Kepresidenan Bashar Al-Asyaat. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.